Nak video ini nak, ucapan terakhir korban sebelum tewas tertabrak kereta api di Karawang. Beredar video yang memperlihatkan rekaman percakapan terakhir para korban tewas sebelum tersambar kereta api Fajar Utama pada minggu 22 September 2024 lalu. Insiden nahas tersebut terjadi di KM88, Dusun Daringo, Desa Pangulah Selatan, Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Awalnya, dalam rekaman video memperlihatkan dua anak laki-laki berkaus merah dan hijau, tengah bermain di dekat rel kereta api. Tampak juga seorang ibu memakai kaus warna hijau dengan lengan hitam yang terlihat antusias menyambut kereta api lewat. Saat kejadian, suasana di area jalur kereta api tersebut cukup ramai, karena dikabarkan warga setempat seusai melaksanakan olahraga pagi. Setelah kereta pertama lewat, ibu-ibu berkaus hijau cerah tersebut terlihat merekam aksinya dengan anak laki-laki berlatar belakang kereta api lewat. Namun, selang beberapa saat setelah kereta api pertama lewat, muncullah kereta api Fajar Utama yang melaju kencang hingga langsung menyambar ibu dan anak berkaus hijau tersebut. Ponsel yang dipegang oleh ibu berbaju hijau itu pun langsung terjatuh seusai kejadian dan hanya memperlihatkan atas langit. Selain itu, pria yang duduk di atas rel dan anak laki-laki berkaus biru pun juga tertabrak. Sontak, teriakan histeris para warga yang berada di sekitar lokasi terdengar jelas. Bahkan, ada teriakan seorang anak laki-laki yang memanggil, Mama, beberapa kali. Kemudian bocah pun menangis histeris. Diduga anak laki-laki tersebut adalah anak berkaus merah yang sebelumnya juga memperingatkan ibunya. Sebelumnya, wanita berkaus hijau tersebut juga meminta anaknya merekam momen dirinya melambaikan tangan ke arah kereta yang melintas. Nahas, ternyata itu momen terakhir dirinya bersama sang anak. Sebagai informasi, keempat korban meninggal dunia di antaranya Anita Andini, 37, Mai, 7, dan Teah, 9. Sahaman, 63.